Keluarga Indonesia Bahagia Tuhan akan mencurahkan roh Elia yang membuat hati Bapak kembali kepada anak, anak kepada Bapak dengan demikian menyiapkan umat yang layak baginya. Dari situ ada sebuah pengertian bahwa umat yang layak itu yang keluarganya dipulihkan. Oke, saya datang dengan istri saya Esther Setiawati, kami sama-sama melayani sejak kuliah. Boleh bangkit berdiri sayang, paling manis bagi saya dalam hidup saya wanita yang luar biasa. Nah, kami bersama-sama tinggal di Jakarta dan kami melayani yang namanya Keluarga Indonesia Bahagia. Dan kali ini Keluarga Indonesia Bahagia masuk dalam satu program yang membuat program televisi untuk beberapa channel. Dan kemana kami pergi maka kami tapping untuk hal itu. Kita belajar sekarang mengenai keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan, khususnya hubungan orang tua anak atau parenting di era sekarang ini. Era digital, dimana orang tua sama anak seolah-olah makhluk yang berbeda dari abad yang berbeda tinggal dalam satu rumah. Komunikasi susah sekali. Kalau komunikasi susah, bahasa gaulnya gak bisa, bahasa teknologinya gak bisa, ada satu bahasa yang pasti bisa. Bahasa cinta, amin. Bahasa kasih. Nah, kita akan membaca firman Tuhan dalam kolose 3 ayat 21. Kita akan baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ned Hedman itu ahli neuroscien. Juga Daniel Gullman. Juga Gerard Edelman. Itu nama-nama yang saya sebut sebagai orang-orang yang ahli dalam bidangnya mengenai otak yang maksimal. Nah, anak akan hebat luar biasa bukan cuma skala IQ. Tapi keseimbangan otak. Dan otak itu imbang kalau jiwanya imbang, jiwanya imbang kalau figurnya imbang. Zaman sekarang mungkin kita agak kesulitan menjadi ayah yang hebat. Kenapa? Anak-anak lebih hebat. Kita mungkin kesulitan jadi ayah ibu yang pintar. Kenapa? Anak-anak sekarang jauh lebih pintar. Tapi kita bisa menjadi ayah ibu baik. Siapapun kita, karena baik hanya butuh kemauan. Amen? Oke, karena itu kita akan menjangkau generasi yang jauh berbeda dengan kita walaupun itu anak kita. Tapi kita sekarang ini orang tua dan anak seolah-olah kayak lompat generasi. Berbeda generasi. Maka untuk menjangkau itu salah satunya adalah peran yang saya berikan nama peran ayah ibu baik. Semuanya pasti bisa. Kalau saya mengajarkan misalnya pria sejati itu begini, 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 begini. Wanita bijak begini, begini. Ada juga pelajarannya. Tapi kalau terlalu hebat pelajarannya, saya mikir wah bagus nih pelajarannya. Iya tapi saya enggak bisa. Saya mau mengajarkan yang semua saudara akan berkata. Oke pak saya bisa, saya bisa, saya bisa. Kenapa? Pelajarannya praktis. Saya mau bawa dalam level yang praktis. Sehingga kalau saudara mau pasti bisa. Ya kecuali enggak mau lain lagi ceritanya. Nah apa dasarnya ayah baik, ibu baik? Dasarnya adalah firman tua dalam amsal 31. Dalam amsal yang pasal 31 ayat 28 itu ada cerita, ada ayat. Di mana seorang wanita dipuji-puji luar biasa sama suami dan anak-anaknya. Jadi amsal pasal 31 itu dikatakan bahwa suaminya bangun memuji-muji dia. Anaknya pun bangun memujinya. Suaminya berkata banyak wanita cantik tapi engkau melebih mereka semuanya. Wow. Siapa wanita yang dipuji-puji sebagai ibu yang baik, istri yang baik? Amsal 31 ayat 16 ternyata dia seorang pengusaha kebun anggur. Ayat yang ke-19 dia punya bisnis pemintalan. Sehingga dia bangun pagi-pagi dan mengatur pegawainya untuk menjalankan pemintalan. Dalam ayat 22 dia punya permadani dan garment. Dalam ayat 24 dikatakan ia membawa ikat pinggang dan menyerahkannya kepada para pedagang. Wow. Punya bisnis letter product. Ini wanita digital, ini wanita entrepreneur, ini wanita era milenial yang hadir ribuan tahun yang lalu. Sudah dengan bisnis yang begitu banyak. Dan wanita yang punya bisnis begini banyak disayang suami, disayang anak. Maka saya tidak keberatan ibu-ibu dan para wanita dagang, bisnis, main saham di New York, punya pabrik di Lipoci Karang, punya travel di Eropa, tidak ada masalah. Tapi kenapa wanita yang begitu sibuk dengan aneka usaha ini disayang suami, disayang anak. Karena, oke. Amsal 31 ayat 12 kita akan baca bersama-sama ayat ini. Satu, dua, tiga. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ketika ibu jahat, bapak jahat, ibu enggak baik, bapak enggak baik, anak hati terluka. Hati terluka, sistem memori dalam otak terganggu, dia akan terlupa, susah untuk fokus. Prestasi akademik pasti jelek. Hai bapak-bapak jangan bangkitkan amarah. Kalau hati terluka, memori enggak bagus. Emosi tinggi, logika enggak bagus. Sudah emosi, kepahitan pula, rusak itu otak. Prestasinya jeblok pasti sebenarnya. Makanya laki-laki kalau lagi emosi, jangan mengambil keputusan. Kenapa? Pasti logikanya enggak bagus. Lagi emosi lalu berkata, kita enggak usah punya hubungan sama supplier itu lagi. Nah produknya bagus, dicari pasar, mengambil keputusan, tidak logis. Kenapa? Lagi emosi. Dia lagi marah. Wanita ini yang begitu banyak kesibukannya, masih menjadi ibu yang disayang anak-anak. Kenapa? Ia berbuat baik kepada suami, pasti kepada anak juga. Tapi kemesraan suami istri itu adalah yang dicari anak-anak generasi ini. Karena percerian kalau di Indonesia 220 ribu per tahun. Itu resmi percerian. Pisah rumah, pisah kota, pisah rumah, pisah ranjang, lebih banyak lagi. Maka ilmu pengetahuan ada di Google. Pelajaran yang luar biasa ada di Google. Tapi cinta kasih enggak ada. Kalau suami istri adalah mempertontonkan cinta kasih. Ibu baik sama bapak, bapak saya, bapak ibu. Wah, ini sorga di bumi. Ini sorga kecil di bumi. Nah wanita ini baik kepada suaminya dan juga baik kepada anaknya. Amsal 31 ini ditulis oleh Salomo kepada gadis sulam. Dan tulisan yang orang untuk orang yang sama ada dalam Kidung Agung. Yang satu kitab untuk wanita Amsal 31 ini. Dan di dalam Kidung Agung dikatakan wanita ini berkata kebun anggur ada di hadapanku. Confirm dengan Amsal 31. Dan dia berkata bagimulah ya Raja seribu kepeng perak. Wanita ini wanita penolong. Yang menolong suaminya bekerja. Dan mendapatkan perak untuk kepala keluarga. Karena dia sadar statusnya tetap adalah penolong. Itu ada pelajarannya di dalam Alkitab. Nah sekarang kita lanjutkan mengenai ayah baik, ibu baik. Lebih detail sebagai ibu yang baik. Apa sih ibu yang baik itu? Bukan ibu hebat. Sekali lagi ya kalau ini hebat banget nih. Bisa terbang nih ya. Ini ibu hebat tapi saya mau ngajar ibu baik gitu ya. Ini ibu hebat juga nih. Wah bisa nyetir, bisa komputer, bisa masak, bisa waduh. Ini ibu hebat. Enggak, enggak. Saudara enggak bisa jadi ibu yang hebat ya. Mungkin bisa beberapa orang. Apa sih ibu baik itu? Saya kasih lima tugas saja. Ibu baik tugas pertama apa? Food provider ataupun fashion provider. Saya ambil foodnya aja ya. Jadi wanita, saudara sebagai wanita itu tidak harus bisa masak. Kalau masak itu maker namanya. Enggak punya talenta ya, enggak bisa. Pak Jerot, saya ini wanita pak. Tapi kalau lihat dapur, lihat panci, lihat ulek-ulek. Itu stres itu saya. Tapi kalau lihat konveyor berjalan, lihat grafik warga saham naik turun. Hati saya bergelor apa? Apa saya wanita yang salah diciptakan ya pak ya? Tidak. Anda Amsal 31. Wanita yang bahagia dengan bekerja. Ngurus perusahaan, pemintalan, garapan, kebun, anggur. Tambahkan roh yang benar. Tambahkan hati yang benar. Yang baik kepada suami. Baik kepada anak. Kenapa? Wanita bukan food maker, food provider. Enggak perlu bisa masak. Yang penting bisa gojek, gofood, gojek, gofood. Sudah selesai, saudara ya. Siapa yang bisa masak? Siapa wanita bisa masak? Boleh angkat tangannya. Wanita bisa masak? Oke. Yang angkat tangan bisa masak ini perlu jaga hati supaya enggak cepat mati. Yang bisa masak ya, yang bisa masak. Dengar ya. Jaga hati supaya enggak cepat mati. Maaf saya bicara kasar soal mati. Yang enggak bisa masak? Angkat tangan. Wah, ini wanita berbahagia ya. Pasti belum ngeh? Oke, contoh ya. Yang bisa masak? Masak, 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 masak. Taruh di meja. Gitu ya kan. Suaminya generasi baby boomer, sungkan. Enggak berani ngomong. Jadi dia makan sedikit. Anaknya generasi Y, generasi Z. Enggak pakai sungkan. Gak enak, gak enak, gak enak. Ibu sudah capek-capek masak, dibilang gak enak. Kemana? Bukannya gak enak. Kalian gak ngerti selera. Udah, mama makan aja. Gak bisa jaga hati, cepat mati loh. Ibu bisa masak. Ada permintaan dari tiga anak, satu suami, empat macam menu. Satu minta gaduh-gaduh, satu minta soto, satu minta capce. Masuk ke dapur. Gak keluar-keluar, mati dalam dapur. Tiap hari empat macam menu. Kalau gak bisa masak, ya enjoy life. Ada empat macam permintaan, gak masalah. Satu gaduh-gaduh, satu soto, satu capce, satu stick. Oke. Yang penting semua daftar menu di semua restoran. Sudah di download. Mau ini, ini, ini. Oke, pesan. Nyampe. Mereka makan. Oh, gak enak. Gak enak ya? Iya, gak enak. Gak enak. Nampaknya gak enak, capce. Itu tiga bulan ibu sudah pandai. Restoran ini capce-nya enak, gado-gadonya gak enak. Yang ini gudegnya enak, ininya gak enak. Sana sticknya enak, salmonnya gak enak. Itu tiga bulan sudah ahli. Maka bisa memberikan penawaran. Mau makan apa? Ciel. Tinggal tanya suami. Apa? Mau yang enak apa yang murah? Kalau mau yang murah, saya ke pasar tradisional, pasar Indo, pasar Asia Marker. Aku cariin gudeg gori. Tak masak jadi gudeg seminggu. Tiap hari dipanasi, lu makan. Itu murah. Aku masak soto satu kali, panasi tiap hari. Gak habis kulkas, keluar lagi, keluar lagi, masuk, keluar lagi. Itu ikan mati sepuluh kali. Sudah dipanasi terus. Tapi kalau mau enak, ya gampang. Kerja cari duit, tak beliin. Atau izinkan saya bekerja. Seperti Amsal 31. Wanita yang bekerja. Nah bapak bilang, boleh. Amsal 31 ya. Bekerja duitnya untuk alat mencintai keluarga. Jadi ketika Amsal 31 wanita itu bekerja, ya berbuat baik kepada suaminya. Dan anaknya. Ibu boleh bekerja. Tapi kalau anak berkata, mah tas kurusak, minta beli indong. Itu tugas bapakmu. Itu tugas bapakmu. Jahat banget nih makhluk. Ya kan. Ini spesies dari mana ini. Makhluk jahat begini. Ibu bekerja, ibu punya duit itu adalah uang dalam satu keluarga, satu keluarga bersama-sama. Siapapun yang menghasilkan untuk keluarga. Dalam filosofi ini maka tidak ada masalah. Mau istri main saham, mau kerja, mau punya industri, mau punya pabrik, mau pemintalan, tidak apa-apa. Yang penting esensi kewanitaannya adalah wanita itu harus baik hati. Karena sebagai penolong, supaya enggak cepat mati harus punya kebaikan. Menjalankan tugas menolong, enggak punya kebaikan. Mati loh bener loh, mati. Baik hati mati enggak? Mati juga. Mati kemuliaan, mati tenang. Tapi enggak punya niat menolong. Kenapa Iska begitu mencintai Ripka? Hidup pada zaman poligami dia tidak menikah lagi. Ripka itu wanita yang menolong dengan sangat antusias. Menawarkan pertolongan kepada sepuluh ekor unta untuk memberi minum mereka semuanya. Dan Alkitab berkata, Ripka berlari menimba air. Antusias menolong. Maka Ripka sangat dicintai sama suaminya. Dan untuk menolong, maka butuh esensi hati yang namanya karakter kebaikan. Nah, tugas wanita baik itu apa sih? Pertama, food provider. Yang kedua, yang ibu pasti bisa. Karena wanita itu detail. Maka tugasnya dalam hal parenting adalah detail monitoring. Memonitor hal-hal detail. Nah, kukunya panjang ya. Mama potong. Duh, rambutnya bau. Nih, krama sana. Wah, kupiknya juga kotor. Mama bersihin. Nah, ini tugas ibu. Ibu pasti bisa. Jangan bapak kasih tugas begitu. Bapak enggak bisa. Motong kuku. Menjuru anak keramas. Bapak enggak bisa. Enggak bisa. Kok enggak bisa pak? Nah, dia juga enggak keramas. Mana bisa. Orang tidak bisa memberi dengan yang apa dia tidak ada. Itu tugas ibu. Detail-detail. Begitu emang soal detail. Ayo enak bikin PR. Bikin PR. Bikin PR. Itu boleh ibu. Bapak jangan ikut-ikutan. Bapak malah justru. Oke, nanti pelajaran berikutnya. Sekarang ibunya dulu. Tugas ibu detail mentoring. Tugas ibu adalah mengajarkan hal-hal alamiah. Seperti apa? Seperti pelajaran alamiah itu misalnya. Hal-hal yang alam adalah mengajarkan anak. Minta maaf. Terima kasih. Say thank you. Tolong. Hal-hal seperti itu. Ibu mestinya mengajarkan kepada anak. Untuk pamit. Sama juga. Bapak enggak bisa mengajarin begini-begini. Kenapa? Dia pergi enggak pamit juga. Pergi-pergi aja. Ibu, ibu ya tugas ibu. Nanti bapak punya tugas yang lain. Sehingga ini hal-hal yang mudah. Pria wanita berbeda. Suami istri berbeda. Maka tugasnya itu sesuai dengan keunikan dan kemampuannya. Sehingga easy parenting. Mendidik anak itu mudah. Modul ayah, modul ibu. Wow lengkap. Masing-masing menjalankan modulnya dengan mudah. Enggak ada juga dosen serba bisa mengajar semua mata pelajaran. Sama juga dalam keluarga. Tugas ibu berikutnya adalah mendisiplin. Saya tidak usah jelaskan karena sudah banyak yang pintar. Tugas ibu yang penting adalah menjadi tempat curhat. Menjadi tempat curhat. Jangan dibalik. Jangan ibu yang curhat ke anak. Tahu? Banyak ibu-ibu ini anaknya dipanggil. Nak, papamu itu nak. Papamu itu. Ini kebalik bu. Itu anak bukan pendeta, bukan konselor, bukan psikolog. Anak, itu anak. Kalau ibu curhat sama anak. Jangan kaget kalau anak bukannya membela. Malah menyalahkan ibu. Atau kecewa dengan ibu. Kenapa mama gak cinta papa. Jadi ibu baik justru menjadi tempat curhat. Gimana caranya untuk bisa menjadi tempat curhat? Karena banyak anak-anak itu gak ngomong apa-apa kepada orang tuanya. Generasi bisu? Bukan. Males ngomong sama orang tuanya. Kenapa males berbicara? Karena orang tuanya tidak bisa menjadi tempat curhat yang baik. Maka untuk bisa menjadi tempat curhat yang baik. Sehingga akhirnya menjadi sahabat. Kan anak remaja itu deketnya sama sahabat. Kalau anak dibawa enam tahun. Nak, kuncer dua ya. Iya ma. Kamu pakai baju pink. Oke ma. Cantik sekali. Makasih. Itu anak dibawa enam tahun. Nurut sama orang tuanya. Di atas dua belas tahun. Coba suruh. Kuncer satu ya. Pak, beli baju merek ini. Emang mama tahu. Dia gak denger nasihat orang tuanya. Di atas dua belas tahun. Dia denger nasihat sahabatnya. Baju merek apa? Sepatu apa? Gadgetnya apa? Semuanya referensi teman. Kenapa? Karena dia pikir orang tuanya gak ngerti apa-apa. Sisa-sisa dinosaurus yang masih hidup. Orang generasi jadul yang masih tersisa. Malah orang tua. Sahabat. Di atas dua belas tahun itu sahabat. Maka kita harus menjadi sahabat anak. Tapi apa itu sahabat? Apa esensi sahabat? Sahabat adalah tempat curhat. Itulah sahabat. Maka ibu harus bisa menjadi tempat curhat si anak. Nah untuk bisa menjadi tempat curhat maka belajarlah menjadi pendengar yang baik. Karena anak itu bercerita dia butuh pendengar. Kadang gak butuh nasihat. Dengerin. Lalu komentator yang bijak. Waktu anak bercerita. Ma nilai ku jelek. Ya kamu beri belajar untuk berikutnya. Tapi oke lah. Yang penting kamu gak apa-apa ya. Temenmu berapa? Yang lain. Jelek jua. Oh berarti bukan salah kamu. Pelajarannya yang salah. Susah. Ya kan? Itu untuk awal pembicaraan begitu. Nanti baru. Tapi kamu mesti berusaha lebih lagi. Itu kalimat berikutnya. Ingat kita belajar mengenai hukum lima menit pertama? Nah itulah komentator yang bijak. Kita harus mengomentai dengan bijak. Waktu anak bercerita bahwa dia dibully temennya dan dia mau menangis. Aduh nak untung kamu tuh tabah banget kalau mama gak sanggup. Dia sedang tidak akan tabah. Tapi waktu kita berkata kamu tuh tabah banget. Iya sih. Ah tabah. Tapi kalau gitu aja kamu nenges. Kamu gak boleh sensitif. Kamu tuh berceramah diri dong. Gak akan cerita lagi. Seseorang bercerita tidak untuk disalahkan. Walaupun dia tahu dia salah. Bahkan kalau dia gak disalahkan. Dia nanti akan berkata. Iya sih tapi saya memang juga kurang hati-hati. Nah itu dia maksud kita. Tapi kita gak usah ngomong. Itu nanti dia akan sampai pada pengakuan. Karena dia hanya pengen bercerita. Kalau kita tidak bisa berperan seperti ini. Tidak akan yang namanya anak itu mencari orang tuanya untuk curhat. Kalau anak kami pulang ke Indonesia. Mereka ketemu istri saya. Waduh ngobrol sampai menjelang pagi. Apa yang diceritakan sampai saya kadang-kadang gak bisa dengerin semuanya. Tapi waduh. Kalau ketemu langsung curhat. Kenapa? Komentator yang bijak. Lalu sebagai seorang ibu yang baik untuk menjadi sahabat si anak memberikan solusi dan jaga rahasia. Oke jaga rahasianya dulu. Nanti solusinya kita kasih tonton. Anak saya tiga. Lalu yang satu dekat sama istri. Dia bilang begini. Mah aku mau cerita. Tapi jangan sampai papa tahu ya. Maka istri saya denger cerita semuanya. Dia bilang sama saya. Eh tadi si ini cerita sama saya. Terus. Ya tapi dia pesen jangan sampai kamu tahu. Lah kenapa kamu cerita. Anda tahu wanita. Wanita itu denger cerita. Masuk ke kuping. Mulak di hati. Mulak. Mulak. Ini kalau gak keluar lagi. Bisa sakit jiwa juga. Begitu masuk. Mulak. Mulak. Makanya kalau wanita dikasih cerita. Dia memang janji gak akan cerita. Dia gak mau gosip. Gak mau. Udah bertobat orang Kristen. Masuk gosip. Dia gak gosip lagi. Dia pergi ke gereja. Di gereja ketemu sesama pendoa. Dan dia bercerita. Yuk kita doakan dia. Dia itu begini begini begini. Gosip kayak baru. Namanya pokok doa. Karena ini kalau gak keluar. Ini mulak saudara. Nah saya tahu kalau mulak. Makanya saya bilang sama istri. Oke kamu boleh cerita. Nanti saya pura-pura tidak tahu. Dia cerita semuanya. Nah keluar dia. Tenang dia kan. Saya bisa. Jaga stop bisa. Laki-laki bisa. Karena laki-laki itu waktu denger. Sebenarnya gak dengerin. Gak masuk hati. Gak nyampe ke hati. Oh telinga aja. Makanya keluar lagi. Makanya laki-laki itu bisa. Jaga emosi waktu denger berita. Tidak bisa. Ong dia gak perhatikan detailnya. Ya kan. Laki-laki itu mendengar pakai matanya saudara. Iya. Laki-laki itu mendengar pakai matanya. Jadi waktu ceweknya dipacari. Waktu pacaran dulu ya. Ceweknya bercerita. Gitu dia. Dia bukan denger. Dia lihat. Itu bibir. Itu bibir. Lucu amat bibirnya. Gitu. Maka dia bisa berhenti dia. Gak keluar. Masuk aja. Enggak. Jadi saya istri cerita. Saya jaga rahasia. Saya gak mancing-mancing anak. Nanti malah anak curiga. Berarti mama bocor nih. Gitu. Saya pura-pura gak tahu. Dan bener gak mancing-mancing. Anak saya tiga nih kan. Nah yang satu dekat sama saya. Wah aku mau cerita. Terus. Tapi jangan sampai mama tahu ya. Oke. Gitu. Cerita ke saya. Stop. Saya gak cerita ke istri. Kenapa? Dia tuh gak bisa pura-pura gak tahu. Gak bisa. Gak bisa. Wanita masuk. Perasaan berpengaruh. Laki-laki itu pandai pura-pura. Pandai dia. Pandai. Bisa pura-pura cinta ibu. Bisa. Bisa pura-pura. Nah ini jaga rahasia. Lalu ayah ibu baik adalah ayah ibu realistis. Karena kalau ayah ibu realistis. Itu akan menyelesaikan masalah. Contoh. Banyak anak loh. Remaja terutama. Itu bergumul. Aku nih anak papa mama bukan ya. Kok wajahnya beda sama kakak. Beda sama adik. Jangan-jangan aku di rumah sakit dulu ketuker. Dia perhatikan foto keluarga. Bener sama adik beda. Sama kakak beda. Kakaknya matematika 100. Adiknya matematika 90. Kenapa gue 56-56 gitu ya. Wah itu makin yakin dia salah pungut ya. Anak pungut atau ketuker di rumah sakit gitu. Karena apa? Karena ibunya bukan ibu realistis. Bukan ibu yang terbuka. Maka ibu harus menjadi ibu realistis. Bapak realistis. Yang terbuka dengan kekurangannya juga. Jadi kalau anak bercerita. Mak matematika aku 5-6. Tenang nak. Tenang. Kenapa tenang mak? Dengar ya. Dulu mama juga 5 nak. Anak hari itu tahu. Oh ini sumber masalahnya. Selama ini dia bergumul. Aku ini bermasalah. Sekarang dia tahu. Ini sumbernya. Jujur. Dulu juga 5. Dari kejujuran itu anak selesai satu pergumulan. Mengenai asal-usul. Yang kedua. Dia merasa sama dengan ibu. Ketika merasa ada kesamaan. Ada relasi lebih kuat loh. Karena merasa ada kesamaan. Nah lalu ibu bilang. Nah kamu tuh belajar kimia. Biologi, matematika, manajemen, accounting. Apapun juga namanya. Kamu tuh belajar dari guru sama temen lebih gampang mana. Kalau lebih gampang dari guru. Mama cari les guru yang pintar. Susah ma. Guru tuh pintar. Jadi kalau ngajarin dia merasa jelas. Tapi aku gak jelas. Kalau belajar dengan temen itu lebih mudah. Sama-sama mama lagi. Mama juga begitu. Maka sekarang kamu selidiki. Temenmu yang pintar biologi itu. Itu sukanya makan apa? Apa hubungannya sama makanan pak? Ada hubungannya. Undang mereka ke rumah. Mama sediain makanan kesukaan mereka. Iya kan? Sering datang kamu nanya. Kita sama ma. Bodoh tapi akalnya banyak. Itu makin lama makin deket itu saudara. Kenapa? Merasa sama, merasa sama, merasa sama. Nah manggil guru les sama beli makanan. Itu lebih murah beli makanan. Lagi pula kamu ikut makan. Betul ma. Tau. Itu orang tua sama anak deket. Dalam kedekatan itu nanti renasihat yang lain gampang sekali. Tapi itu namanya kejujuran. Bahwa ibu pernah punya nilai jelek. Lalu belajar dengan cara begini. Oh bisa. Itu namanya ayah ibu realistis. Bukan cuma ibu. Ngomong di poin ini tak kasih juga saya. Saya juga ayah realistis. Tadinya enggak. Saya pernah salah. Saya pernah salah menjadi ayah yang idealis. Sehingga anak saya. Wow hebat. Pendeta. Gusir setan. Bakar cimat. Wow setan aja takut sama dia. Kasih banget nih. Kayak dewa aja gitu. Anak saya yang nomor dua waktu itu umur tujuh tahun. Saya pacaran enam tahun. Tahun yang kelima dia lahir. Lalu dia berumur enam tujuh tahun. Itu berarti kira-kira dua belas tambah lima. Tujuh belas tahun setelah saya ketemu dengan istri saya. Ini cerita dimana anak saya umur enam tujuh tahun. Anak saya ini ngompol. Lalu kami sekeluarga pergi ke Solo. Istri saya bawa perlak banyak. Tapi dia masih minta maaf sama bapak saya pak. Maaf ya pak ya. Bena ini diperlain disini. Gulung-gulung ngompol disini. Nah kami bawa perlak dua. Tapi dia sering waktu tidur. Kayak ngelindur gitu bangun. Pindah ke sofa. Ngompol disitu. Jadi istri saya itu minta maaf kepada orang tua saya. Karena Bena enam tahun masih ngompol. Lalu bapak saya bilang sama istri saya. Ter. Yora opo opo to ter. Uang Bena itu baru kelas 1 SD. Jarot itu. Saya jaga rahasia selama tujuh belas tahun. Terhadap istri saya. Bapak saya itu kelas 1 SD masih ngompol. Jaga wibawa. Bapak yang berwibawa. Bapak hebat. Tapi membuat anak saya bergumul. Kenapa saya begini. Hari itu anak saya dengar bapak saya ngomong sama istri saya. Jarot itu. Anak saya matanya kinclong. 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 Ini sumber masalahnya. Pak nangis dulu. Jadi kejujuran saudara itu membuat anak pergumulan selesai satu. Lalu itu jujur kan berarti benar. Benar itu pijakan untuk solusi. Sampai akhirnya saya jadi ingat masa kecil dulu. Iya ya gue masih ngompol dulu kelas 1 kelas 2 SD. Jadi kemarin-kemarin juga ingat sih. Cuma gak cerita gitu kan. Lalu akhirnya saya nanya sama bapak saya. Pak. Dulu saya sembunyang ngompol gimana. Saya lupa. Kenapa lupa? Karena saya pelaku. Korban biasanya lebih ingat. Ya kan. Kan bapak korban. Nyemur kasur tiap hari itu kan korban. Korban penderitaan. Inget ya ya kan. Jadi bapak saya cerita. Dulu kalau kamu nginep rumah Pak Dele. Pak Demu itu zaman itu. Zaman segitu kolonel itu. Dari Jawa Tengah paling tinggi. Guala. Tapi kamu kagum. Kamu nginep rumah Pak De. Kamu gak ngompol. Kamu nginep rumah bule. Kamu gak ngompol. Oh jadi waktu saya pergi ke rumah orang lain. Saya tidak ngompol. Ulang ke rumah. Ngompol lagi. Nginep rumah orang. Jadi sering-sering bapak saya kasih saya libur nginep di rumah Paman Pak De. Waduh saya itu. Anak saya berkali-kali minta izin nginep rumah temen. Kita gak kasih. Lah temennya anak diakan. Temennya anak jemaah. Temennya nanti mereka bercerita dong. Ih anak Pak Jarot. Ngompol. Saya dapet masa lalu. Untuk mendidik masa kini. Karena dulu ada solusi. Yang kita bisa bawa. Tapi kebenaran itu data. Data itu kita bisa pakai saudara. Tapi kalau kita jaga image. Kita gak pernah mengeluarkan data. Anak gak dapet. Bagaimana bertumbuh itu realistis. Oh Papa juga pernah nonton film porno. Oh Papa pernah onani juga. Lalu lahir baru. Lalu pernah kudus. Lalu ngusir setan. Lalu melayani. Oh makin kudus. Oh kudus itu begitu. Kalau gitu aku bisa. Coba saya Bapak gak jelas. Bapak gak transparan. Oh hebat. Kudus. Ngusir setan. Wah bawa firman. Berdoa. Oh kayak nabi aja tuh. Wih. Gak ngerti prosesnya. Padahal prosesnya sama. Itulah yang disebut dengan. Bapak realistis. Atau Bapak baik. Ibu baik. Oke. Kita akan membaca quote ini bersama-sama. Satu. Dua. Tiga. Wanita dengan segala keunikannya pasti sanggup menjadi ibu baik bagi anak-anak yang dititipkan Tuhan selama mengisi hatinya dengan kasih Tuhan. Nah kalau tadi ibu sekarang Bapak ya. Kita belajar mengenai Bapak baik. Bukan super Bapak. Bukan Bapak hebat. Bapak abad 21 yang semuanya pasti akan bisa melakukan. Tugas ayah adalah life planner. Karena ayah itu pemimpin-pemimpin harus punya visi. Harus punya rencana. Rencana ini boleh yang ilahi mengenai pelayanan. Boleh yang praktis. Saya orang miskin menantau ke Jakarta. Lalu saya ajak istri saya hidup dalam pola miskin. Dalam arti tahun 90 menikah. Tinggal di sebuah rumah 6x6 meter persegi. Kontrak 450 ribu untuk 6 bulan. Di pinggir kuburan kuningan Jakarta. Dengan hidup sederhana seperti itu kami punya anak. Berapa tahun kemudian lalu saya bilang sama anak saya. Setelah 6 tahun nabung, 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 nabung. Saya bisa beli tiket ke Singapura. Tapi gak bisa nginep di hotel. Akhirnya cari teman. Oh ada Pak Juhan Handoyo. Wah baik dia. Sama-sama pelayanan dulu di Jakarta. Wah nebeng di Pastori boleh? Boleh. Lalu dengan begitu kami jalan-jalan di Singapura. Ajak anak potet-potet dimana-mana. Foto, 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 foto. Lalu pulang kita buat kompor-komporin. Rencana, life planner. Kamu lihat luar negeri bagus, teratur, rapi. Kamu mau gak suka luar negeri? Mau, mau. Tapi Papa gak punya berkat banyak. Ada satu cara kalau kamu keluar negeri. Kamu dapat biasiswa. Itu foto di print, dikasih tulisan. Aku mau luar negeri biasiswa. Sejak kelas 1 SD. Itu jadi impiannya dia. Maka dia belajar mengejar impiannya. Karena impian akan menemukan jalannya. Tapi tugas kita orang tua. Gak punya duit, punya impian. Tanamkan impian, tanamkan cita-cita. Nyuruh anak belajar susah. Tapi sekali berhasil menanam cita-cita. Atau rencana. Maka dia akan kejar rencana itu. Maka bagi seorang ayah. Kalau saya bilang harus punya duit ya. Jadiakan dana. Nyokalin anak ke MIT, ke Harvard. Gak semuanya bisa. Punya rencana. Bisa gak? Rencana itu murah, tapi dasyat loh. Impian itu murah, tapi dasyat. Visi itu gak ada biayanya, tapi dasyat. Anda boleh sebut dengan kata visi, rencana, atau impian, atau tujuan, purpose of driven life. Hidup yang akan digerakkan oleh tujuan. Maka seorang laki-laki harus punya tujuan. Mah, kita punya duit gak banyak, tapi kita nabung, kita 10 tahun lagi. Kita ngambil apartemen untuk uang mukanya. Ada rencana. Maka istri menghemat untuk hal itu. Gak ada rencana, saling menghabiskan. Oh, dia ngasih adeknya. Boleh ngasih adekku. Karena gak punya rencana. Maka suami, ayah punya rencana. Ayah mengambil keputusan, ayah nomor tiga, economic provider. Kenapa nomor tiga? Kalau dia gak bisa atau kurang, istri bisa menolong mencari uang. Selama uangnya disatukan untuk keluarga. Tugas ayah berikutnya adalah yang saya mau agak malah pelan adalah ayah itu gampang tugasnya. Apa itu? Friend and playmate caregiver. Artinya apa? Gampangnya ngajak anak bermain. Udah gampang kan? Ya, pasti bapak itu gampang, suka main-main gitu kan. Maka ajak anak bermain-main. Ya enak kita main. Gitu. Tapi mama suruh bikin PR. Ya usah. Jangan. Itu salah. Ya enak kita main. Tapi mama suruh bikin PR. Oke, begitu PR selesai. Kita bermain. Nanti anak akan bikin kaget ibunya. Nah, aku main ya. Bikin PR dulu. Udah selesai. Cepat amat. Cepat dong mau main. PR itu gak ada yang susah. Yang susah itu maunya. Makanya anak itu loh diimbing-imbingin. PRnya selesai pergi main. Tiba-tiba PRnya gampang. Bukan gampang. Bukan tiba-tiba. Memang sebenarnya gampang. Tapi kalau habis selesai PR mau ngapain gak ada apa-apa. Ya lama-lamain aja kerjaannya. Bikin PR. Bikin PR lagi. Dua jam juga dua nomor. Habis bikin PR main ya. 10 menitnya selesai. 30 menit selesai. Maka tugas Bapak ngajak bermain. Supaya apa? Supaya anak imbang. Bapak jangan ikut ngasih tugas sama dengan ibunya. Ibunya bikin belajar. Belajar. PR. Belajar. Bikin PR. Mesti belajar. Bikin PR. Rapin. Tugas sekolah kerjakan. Bapaknya pulang juga. Belajar. Belajar. Itu anak. Aduh kenapa dua makhluk hidup sama ini. Mati nanti itu anak. Tugas Bapak sama Ibu beda. Maka tadi Ibu kan ada disiplin ya. Di Bapak enggak ada. Atau dibalik boleh juga. Jangan dua-duanya disiplin anak. Anaknya nakal. Bapak pukul 10 kali. Ibunya pulang loh. Kok ada nangis? Iya. Pukul dia nakal. Pukul berapa kali? 10. Aku 10 kali juga ya. Anak digebukin rame-rame. Mati itu anak. Satu tega, satu enggak tega. Satu disiplin, satu bermain. Itu memang keseimbangan. Yang Tuhan sudah atur. Jalankan perannya saja. Kalau misalnya Bapak yang menghukum. Yaudah Ibu yang bermain. Tapi kebanyakan malah sekarang ini. Zaman Ibu dimana mendisiplin itu Ibu. Lebih tega gitu loh. Kenapa? Detail. Detail. Ngerapiin. Maka begitu acak-acakan. Nah ada yang negor. Bapak enggak negor. Bukan Bapak yang ngerapiin. Maka biasanya Ibu itu malah mendisiplin. Enggak apa-apa. Bapak ngajak bermain. Maka tugas. Kenapa begitu? Ya emang begitu. Supaya gampang. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Tugas Bapak adalah memberikan motivasi. Ya sudah lah. Enggak apa-apa nak. Kalau neneknya lima ya. Tapi nanti enam gitu. Mungkin ibunya kan enggak begitu. Lima kamu tuh. Pes di belasnya lebih keras. Kena-kena. Kalau kamu tuh lima kamu enggak naik. Bapak jangan ikut begitu. Makhluk hidup kenapa sehati begini. Stress anaknya nanti ya. Jadi Bapaknya memberikan semangat. Untuk bangkit. Itu namanya motivator. Nah. Dengan demikian nanti apa yang akan terjadi. Akan ada dampak yang luar biasa. Ketika Bapak Ibu itu berperan yang berbeda. Dampaknya apa? Penelitian melaporkan. Ayah yang terlibat dengan anaknya. Maka anaknya akan lebih logis. Lebih berani. Kenapa lebih berani? Ya kan bermain dengan cara berbeda. Ibu gendong. Kalau Bapak kan bukan gendong. Ya kan? Anak saya Pak gendong Pak. Itu Mama. Kalau Bapak angkat. Apa itu angkat? Saya pegang tangannya. Saya pegang kakinya. Saya balik. Saya puter. Itu anak saya. Kain, 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 kain. Begitu tak taruh. Lagi Pak, lagi Pak. Minta lagi. Lama-lama mereka berani. Itulah ayah. Ayah itu angkat. Pak, jadi berenang Pak. Oke, ayo. Sampai berenang. Jebur. Kita susul juga sih. Tapi itulah ayah kadang-kadang begitu. Itu normal sebenarnya. Ayah normal kalau begitu. Itu justru membuat anak berani. Anak akan logis. Anak akan lebih sosial dan gaul. Dia akan easy life and fun life. Easy life, fun life, happy life. Lebih menonjol pada anak-anak yang punya interaksi dengan Bapaknya. Bahkan anak-anak yang dekat dengan Bapaknya. Dia akan punya attitude yang namanya problem solving. Kenapa? Karena ibunya bukan problem solving. Ibunya selalu problem-problem. Problemnya itu detailnya apa. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kamu sih salah kenapa begitu? Bapaknya datang ya sudah lah. Yang penting berikutnya enggak begitu lagi. Yang penting sekarang bagaimana. Sudahlah. Yang sudah ya sudah. Sekarang yang penting bagaimana. Itu kan sebenarnya problem solving. Anak berinteraksi dengan Bapaknya. Dapat attitude itu. Maka kita perlu berinteraksi suami dan istri. Oke, kita baca quote ini bersama-sama. Satu, dua, tiga. Tiga, pria diciptakan Tuhan sebagai kepala selama ia dekat dan takut Tuhan pasti akan memiliki hikmat menjadi ayah yang baik. Dan itu bisa kalau hati kita mau kembali kepada anak-anak. Ya, hati anak kembali kepada Bapak-Bapak, Bapak kepada anak. Bapak perlu berinteraksi dengan anak yang khas Bapak. Saya kasih gambar ini kenapa? Ini adalah khas Bapak. Di mana Bapak bermain dengan anaknya main kuda-kudaan. Nah itu kalau bisa anaknya di bawah enam tahun, Bapak main dengan anak. Itu khas Bapak-anak. Ini kegiatan enggak bisa selain dengan Bapak. Kalau sudah lewat enam tahun, sudah lewat itu kan. Tapi ini kan kegiatan khas. Itu unik, anak akan terkenang. Wih, main kuda-kudaan. Karena enggak mungkin dong sama yang lain yang bukan Bapak. Mau nyoba? Dengan Pak Gembala. Mau? Nanti bawa anaknya ke gereja, bisikin mereka. Itu Pak Gembala. Terus kenapa, Mah? Kamu suruh jongkok, kamu naikin. Pasti Bapak-Ibu dipanggil sama Pak Gembala, ditumpangi tangan, keras sedikit. Ini artinya interaksi orang tua anak yang hanya bisa Bapak dan anak lakukan. Dan itu kalau ada hati pasti bisa. Maka mari kita menjadi ayah baik dan ibu baik. Kita akan membaca quote lagi. Satu, dua, tiga. Suami istri yang sehati akan saling melengkapi dan mendidik anak sesuai rencana ilahi untuk melanjutkan generasi ilahi di bumi. Terakhir, saya mau nyampaikan ayat ini. Efitus 6 ayat yang keempat. Dan kamu Bapak-Bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di era digital ini apa yang penting? Yang penting adalah mengajari anak bergaul dengan Tuhan. Teknologi, IT, informasi, pengetahuan semuanya ada di Google. Tapi pengalaman dengan Tuhan enggak ada. Maka sedini mungkin ketika anak masih usia dini, dia minta mainan. Oke nak, Papa-Mama punya berkat, tapi waktu Papa dulu berdoa untuk berkat. Tidak untuk mainan, kamu berdoa ya, biar nanti Papa diberkati. Nanti begitu enggak lama lagi, Papa ada berkat nih, yuk beliin. Sekali, dua kali, anak akan tahu. Oh udah, aku dijawab. Atau yang pintar kadang mikir, kita dikerjain Papa nih, dia udah punya duit sebenarnya. Kita aja suruh doa. Mana sekarang pintar-pintar. Enggak nak, bukan mengerjain kamu. Papa itu income-nya rata-rata sebulan misalnya ya 10 juta. Kamu minta gadget harga 2 juta. Eh kamu berdoa, Papa naik loh 1 juta, 1 juta, 2 bulan ini. Eh dapet kamu beliin. Oh gitu ya, kalau gitu aku doa sebulan lagi. Kenapa? Biar gadget harga 3 juta. Anak itu pintar-pintar, tapi kadang-kadang kita menjadi punya pengalaman. Anak berdoa untuk satu hal, berkat kita naik. Oh berarti ini jatahnya dia. Dan anak jadi punya pengalaman, oh Tuhan itu ada. Tuhan itu ada, dia bukan teologi ya, dia bukan konsep. Dia hidup, maka ajarin anak yang penting adalah dia lahir baru, lalu punya pengalaman dengan Tuhan. Karena pengalaman itu gak akan lupa. Pengalaman dengan Tuhan tentu harus melibatkan mereka di dalam doa untuk kebutuhan mereka. Suatu ketika anak saya mau tak ajak liburan. Dan kami keluarga demokratis, keluarga menghargai anak sebagai pribadi yang mengambil keputusan. Oke libur kali ini, Bena ngambil keputusan, karena libur yang lalu kakak sama adik, Bena mau kemana? Mau ke gunung. Kakaknya mengingatkan, eh musim hujan, nanti hujan gimana? Kan bisa berdoa, betul ya Pak? Bingung saya. Kadang anak imannya lebih hebat daripada kita. Oke benar, betul gak Pak? Betul. Jadi kita ke gunung ya Pak? Boleh, kita berdoa supaya gak hujan. Oke, makan malam berdoa. Ayo Bena berdoa. Tuhan Yesus kami berdoa supaya hujan tidak ada di tempat kami bermain. Hujannya boleh ke tempat yang lain karena petani membutuhkan. Tapi di mana kami bermain tidak hujan dalam nama Yesus. Amin. Begitu. Besok pagi, makan pagi, istri wanita yang sangat detail mengingatkan. Jangan lupa ya masukin mau payung-payung ke mobil. Supaya nanti kalau ada hujan kita punya payung. Anak saya protes. Ma, gak perlu bawa payung ma. Kenapa Ben? Kan sudah berdoa. Kan yakin Tuhan jawab. Berarti gak perlu bawa payung. Betul kan Pak? Bingung saya. Bingung lagi saya. Ini anak imannya kenceng banget daripada bapaknya. Supaya dia punya pengalaman dan saya digerakkan. Oke, setuju Ben. Gak usah bawa payung. Kita berangkat menuju kota Bunga Nusantara. Di situ Cimacan 12 kilo sebelum kota Bunga Nusantara. Hujan deras sekali. Lalu istri saya nyeleto. Untung-untung mama bawa payung. Tadi diam-diam masukin ke payung mobil. Memang wanita itu selalu punya serep. Diam-diam. Diam-diam. Dia masukkan. Wah, wanita kalau anaknya masih kecil-kecil. Buka tasnya. Ada minyak kayu putih. Ada lagban. Ada sencoplas. Ada minyak buat merah. Semuanya ada. Payung juga ada dimasukkan di tasnya. Jadi dia masukin payung ke mobil. Anak saya dengar itu. Gara-gara mama tidak beriman makanya hujan. Tenang Ben. Tenang Ben. Di Alkitab ada cerita Ben. Yunus Ben. Tidak beriman. Suruh melayani malah pergi. Itu naik kapal ombaknya luar biasa. Terus gimana Pak? Yunus dibuang ke laut Ben. Ombak berhenti. Mama kita buang ya Pak. Ya jangan. Adiknya protes. Adiknya nomor tiga. Dekat banget sama mamanya. Waduh. Mas Ben jahat. Papa jahat. Mama dibuang. Oke. Tidak ada yang dibuang. Sekarang kita berdoa lagi. Pina doa. Papa setir. Jadi kamu yang doa. Wah anak saya doa. Tuhan Yesus. Ampuni mama bawa payung. Padahal tidak perlu. Saya dengar doa anak saya seperti itu. Saya setirnya pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Memberi kesempatan malaikat bekerja. Dua belas kilo kami parkir saudara ya. Hujan berhenti. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sekali kebetulan. Dua kali kebetulan. Tiga kali kebetulan. Tanya istri saya. Tanya anak-anak saya. Kami punya pengalaman seperti ini belasan kali. Kemana kami pergi. Kami memerintahkan malaikat. Karena ada malaikat yang bisa diperintah. Ada malaikat penjaga. Ada malaikat pengawal. Ada malaikat yang di sorga. Kalau ada belajar angelologi. Akan makin detail lagi. Dan anak kami belajar seperti itu. Dan punya pengalaman. Tuhan ada Tuhan hidup. Sekolah minggu dapat cerita. Cerita bisa lupa. Tapi pengalaman. Pengalaman itu bekal dia keluar negeri. Ngelihat pornografi. Oh ada malaikat. Ngelihat ini. Oh ada Tuhan. Dia punya pengalaman. Maka pengalaman itu adalah bekal yang tidak ada harganya. Tidak bernilai harganya lagi. Tidak ternilai. Itu yang penting untuk hari-hari ini. Adalah membuat anak punya pengalaman dengan Tuhan. Anak lahir baru. Anak punya pengalaman dengan Tuhan. Lalu apa yang akan kita wariskan. Absalom punya anak. Tapi dia membangun. Tugu peringatan. Aku tidak punya anak laki-laki untuk melanjutkan hidupku. Padahal empat pasal sebelumnya. Absalom punya tiga anak laki-laki dan satu anak perempuan. Karena itu apa yang perlu diwariskan adalah nilai hidup. Integritas. Hikmat. Nilai hidup itu adalah hal-hal yang berharga. Saudara setelah melihat tayangan ini. Apabila ingin konseling. Silahkan menghubungi sahabat 24. Melalui email, nomer telepon atau SMS. Yang tertera di layar kaca. Mengapa disebut sahabat 24? Karena dalam 24 jam kami siap melayani Anda. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkat.